Intro Selamat datang di acara Karmat Asian Beauty Blogger Contest 2018 Indonesia. Tentunya dalam acara ini kami mencari siapakah beauty blogger yang paling hebat dan luar biasa, dari 10 negara di Asia. Dan tentunya akan ada satu perwakilan dari Indonesia yang akan berlomba di ajang internasional di level Asia ini. Untuk hadiahnya, pemenang akan mendapatkan uang tunai senilai 12 juta rupiah, tiket pesawat pulang pergi dan penginapan selama perlombaan berlangsung di Thailand. Dan hari ini merupakan malam final untuk menentukan siapakah pemenang yang akan mewakilkan Indonesia di ajang internasional ini. Dan sebelum memulai final malam ini, kami akan mengundang beauty coach kami tentunya. So, the first one, please welcome Jenin Intansari, the winner of Acara Karmat Asian Beauty Blogger Contest 2016. The second one, please welcome Mr. Frankie Wu as professional makeup artist. And the last but not least, we have Maya Novetesia as professional model. Dan setelah melewati beberapa tahap penyaringan, finally kami menemukan 4 finalis yang berhasil lolos sampai tahap ini. So, please welcome our top 4 beauty blogger contestant. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Karena malam hari ini merupakan malam yang sangat spesial yaitu final day So kita juga memiliki bintang tamu yang sangat spesial So please welcome our special guest star Dan bintang tamu kami malam hari ini akan menemani keempat kontestan untuk melakukan tantangannya Penasaran seperti apa? So keep on watching And for the special guest star, please go to backstage first Dan tantangan pada malam hari ini adalah kalian harus bermake up sesuai dengan dress yang sudah kalian gunakan Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menghapus make up kalian yang sudah ada sekarang Dan waktu yang diberikan hanya 15 menit Gila banget! Menurut aku sih tantangannya sih biasa aja sih Mungkin ada yang lebih susah Dan nantinya kalian akan dipasangkan dengan special guest star kami Dan juga kalian harus live Facebook Untuk mempromosikan keadaan di opening dari Cathy Doll It's Gold Lip Series tentunya Jadi kalian harus mereview bagaimana keadaannya dan juga mereview produk dari Cathy Doll Tidak lebih dari 3 menit Dan ini merupakan hal yang sangat penting dalam penilaian Jadi are you excited? Yes! Are you excited? Yes! Oke so let's start the challenge So let's start the challenge Jadi inilah saatnya bagi kontestan untuk melakukan final challenge Dimana mereka akan menghapus make up mereka kembali Dan mere make up kembali sesuai dengan dress yang mereka sudah kenakan So aku mau langsung tanya apakah mereka sudah siap atau belum? So guys are you ready? Yeah! Oke so please come in! Dan sebelum memulai tantangan pada malam hari ini Kami mau mengundang beauty coach kami untuk memberikan tips and triknya So please welcome Frankie Wu! Halo! Oke girls, jadi untuk tema make up glamour hari ini Tips dari aku adalah fokusin ke satu area Misalnya kalian mau fokus di mata Biar mata kalian lebih tajam Atau mau ke bibir kalian Biar bibir kalian menggunakan warna yang lebih full Tips ini juga berguna Karena kalian kan harus kejar-kejaran sama waktu gitu Jadi usahakan fokus di satu bagian Biar mata atau bibir Dan kalian bisa juga nambahin highlighter Di bagian bawah mata Ataupun bagian high point yang kalian mau tonjolin Nah ini kalian bisa menggunakan BB cream Atau foundation yang mereka punya Yang warnanya lebih gelap gitu Udah sih itu aja Aku mau lihat the best yang dari kalian Dan this is the last challenge So please impress the coaches Nah itu dia tadi tips and trik dari Mr. Frankie Wu ya tentunya Dan kita akan segera memulai challenge kita Dan sekarang adalah waktunya kalian untuk memilih kelima produk yang ada di sini Dan dimulai dari sekarang Dan sekarang kalian harus menghapus makeup kalian Dan langsung memulai makeup kalian yang baru Yang sesuai dengan look kalian malam hari ini So dimulai dari sekarang Dan sampai jumpa Dan sampai jumpa Dan sampai jumpa Oke coaches Ayo kita langsung lihat mereka Bagaimana para contestant ini Makeupnya kayak gimana Atau mungkin kalau mau dibantu juga boleh banget Let's go Langsung lihat seperti apa Makeup mereka semua I'm thinking if I should do a bold look langsung ini dihitamin semua Or is it too risky? Actually nothing's too risky for the final If you think you can add a little bit more Karena ini kayak masih mirip sama yang pertama Iya Oke girls Waktu yang tersisa hanya tinggal 5 menit lagi So Langsung selesaikan makeup kamu Dan tantuh se-Georges mungkin malam hari ini By the way ladies Aku cuma pengen nambahin sedikit This is the final challenge Dan aku tau ini pasti susah banget buat kalian Karena aku denger-denger kalian harus hapus semua makeup kalian dulu And start over from scratch So please do your best Please do amaze us tonight Because the coaches is really waiting for something different And I believe in all of you Yay Good luck girls Okay girls Waktunya akan segera habis dalam 10-9 jam 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Time start Wuuu Ya makeup challenge-nya sudah selesai Dan sekarang saatnya untuk pergi ke grand opening dari Cathy Doll It's Gold Lip Series So are you ready? Ready Ya Okay So let's go Спасибо Two Jumpers Said Root selamat menikmati selamat menikmati hai teman-teman hari ini ketemu lagi sama aku Jessica dan kali ini aku nggak sendirian loh ada teman aku namanya pap hai pa nah aku mau cerita sedikit ya kenapa hari ini aku bisa ketetar banget ini aku lagi dengan satu produk produk terbaru kesukaan aku yaitu dari Cathy Doll it's gold series nah kalinya aku pakai yang nomor 4 yang pink gold ini sebenarnya itu lipstick loh tapi lipstick ini gunanya banyak banget bisa buat lipstick bisa buat highlighter bisa buat eyeshadow nah aku pakai buat highlighter hari ini kalian bisa lihat ini so blendable so beautiful so pigmented I love it kalian juga bisa pakai nah ini ada lima warna tunjukin yuk oh so beautiful mereka ada yang dari warna kuning ada yang lebih ke copper gold ada yang lebih ke merah-merah jadi rose gold bisa jadi topper di bibir kalian itu cakep banget bisa bingbing bisa metallic oke nah aku cobain dikit deh di bibir boleh ya hmm what do you think oh so beautiful thank you buat kalian yang juga mau tampil cantik gak pakai ribet di satu produk aja buruan cobain Cathy Doll it's gold series dan temuin warna kesukaan kalian you forget cherry oh yeah hmm goodbye friends see you again say bye bye dadah dadah it's right yeah let's do life halo kita baru di dari gala dinernya launching Cathy Doll it's gold lip series nah i'm with pop my boyfriend and then aku mau nge-review ini Cathy gold it's gold yang warusan Ini aja tadi aku dapet yang nomor 4, ini pink gold, so you want to see the lipstick? Ya, it's like this. Cantik banget, dia tuh lipstick metallic pertama dari Cathy Doll. Dan ini yang aku dapet itu warnanya rose gold gitu, tapi gak terlalu pucat. Jadi bisa dipake di bibir, lips, on nose, cheekbones, and I use it on the eyes too. Dan, how do you think about me? Do you think I'm pretty or not? Oh, pretty. Thank you so much. And then, ya, ini tuh lembut banget di bibir, gak bikin kering, dan warnanya tuh pigmented banget. I'll show you. Wow. It shines. Waktu kayak kena lampu gitu kan kelihatan kalau dia bagus. Amazing. Ya. Pokoknya aku seneng banget bisa dapet lipstick ini dari Cathy Doll, karena aku sekarang juga pake ininya di bibir. Jadi, aku pake lipstick merah, so I use red lipstick first, and then I put this on top. Oke. Ya, jadi bibirnya lebih. So it's shining. Hmm. So shining? Ya. So it gives like a touch of glam. Nah, jadi ini tuh cocok banget untuk dipakai buat night look kamu. Dan aku saranin ini tuh bisa dipake di banyak tempat kayak tadi aku bilang. Di mata juga bisa, sebagai eyeshadow cream. Di nose bridge, sebagai highlighter. Terus, juga di bibir sebagai lip topper. Atau kalau kamu suka metallic lipstick, bisa dipake on its own. Atau di tulang pipik yang aku juga pake sekali. It's shining, right? Ya. And... Yup. Pokoknya... Oh ya, aku lupa kasih tau juga kalau Cathy Doll It's Gold ini juga ada lima warna. Dan ini yang pink gold. Yang pink ada dua. Ada satu lagi yang rose gold. But I think it's too dark for my skin. So ya, I pick this pink gold one. And then on top of my cheeks, aku juga pake yang nomor satu. Yang light gold. Jadi kalian bisa liat kalau itu kena lampu. Kayak... It's shining, right? Ya, it's shining. Ya. I think this lipstick really makes me prettier. Ya. That's all. Dadah! Bye bye! Bye bye! Hi everyone, welcome back again in live streaming bersama aku, Fefe. Dan juga my boyfriend. You will be very angry, I know that. Jadi di sini kita lagi ada di acaranya launching lipstick terbaru, yaitu Lipstick It's Gold. Can you show me? This one is the lipstick. You can see that? Ya. Okay, by the way. Can you hold it for me? Okay. By the way, I have already swatch it for you guys. Let me. Oh sorry. Liat nih warnanya pigmented banget kan? Can you see the blinding? Ya. And there's a lot of lipstick here. Aku yakin buat temen-temen yang suka lip topper, bisa dipake sebagai lip topper. Ataupun untuk eyeshadow kalian, kalian bisa pake seperti aku hari ini. Wuuu. Liat warnanya. Wuuu, lelat. Dan yang pasti, salah satu yang paling disukai oleh cewek-cewek di Indonesia adalah highlighter. Look at the blind. Ya. Aku rasa produk ini bener-bener cocok untuk kalian. Mari kita buka. Yang aku punya ini adalah yang nomor satu. Wuuu, warnanya begitu mencolok. Dan warnanya ini mencerminkan banget karakteristik kalian yang bener-bener berani dan juga elegan. Seperti di acara pada hari ini. Ya. What do you think? You like it? Am I beauty? So beauty. Ya, of course. Yes. Dan buat temen-temen yang mau beli produknya, tenang aja. Karena hari ini adalah hari launchingnya. Kalian bisa langsung purchase melalui berbagai sosial media yang ada di Catty Doll Indonesia. Jangan lupa ya temen-temen untuk subscribe ke channel aku. Karena aku juga bakal kasih review singkat tentang produk-produk apa aja yang sudah aku review dari Catty Doll. Terutama this secret lipstick from Catty Doll. Ya. Wow. Dadah. Oh, sorry. Oops, bye-bye. Dadah. Oke. Ya. Yes. Wow. Hi guys. Kami lagi di acara Gala Dinner. Ini lagi ada produk launching dari Catty Doll. Ini produk terbarunya loh. Dan belum banyak negara yang punya nih. Ini ada di belakang, ini cantik banget. Lihat. Wow. Tuh, ini tuh produk terbarunya. It's so beautiful, right? You more beautiful. Paper gak sih, gila? Aku lagi sama V-Pup. Ini partnerku gitu untuk Gala Dinner. Nah, aku hari ini cantik banget karena aku pakai ini nih. Ini tuh, Catty Doll It's Gold Lip Series. Ini bagus banget BTW guys. Ini aku pakai jadi di mata di sini. Itu kan, glowing banget. Sama di Cupid's Bow. Dia bisa untuk jadi lip cover juga. Kalian lihat ya. Ini tuh bagus banget. Dia natural banget. Karena kulitku itu, kulitku itu cerah. Tapi dia itu lebih ke warna kuning. Jadi ini cocok banget. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin highlighter yang kayak white look gini. Itu kalian tap di sini. Di tap gitu, terus di tap ke sini. Ntar hasilnya itu bener-bener natural banget. Kayak white look kan lagi ngetrend banget kan sekarang. Kalau di mata itu juga bisa. Jadi ntar kayak gimana ya? Kalau dia lengket, ntar waktu dikasih silver eye shadow itu bagus banget. Terus kalau untuk bibir sih. Kalau aku personally. Aku suka banget jadi lip topper. Supaya ntar hasilnya itu metallic gitu. Jadi kalau lipstick kalian nude ditambah ini juga bagus. Tapi kalau lipstick kalian gelap ditambah ini juga makin bagus. Jadi kayak ini tuh bener-bener multifungsi banget. Dan dia juga packagingnya bagus banget gak sih? It's very nice right? It's like. It looks like kayak bener-bener high end gitu. Dan bener-bener bagus banget. Ininya. Bagus banget. It's so nice right? It's like. So bright. Terus kalau misalnya ada lighting gitu. Dia bener-bener bagus banget. Do you like it? This one. Light. You so shine. So shine katanya. Lucu banget gak sih? Bener-bener bagus banget deh pokoknya. By the way ini yang di nomor dua. Yellow gold. Kalau misalnya nomor satu itu. Dia ada banyak sih. Ada kayak lima gitu. Di belakang juga ada. Kalau yang nomor satu itu dia lebih terang. Kalau yang ini itu kan lebih agak kuning gitu kan. Karena kan kulitku emang gak terang-terang banget. Kalau misalnya kalian kayak. Yang kulitnya bener-bener terang banget. Itu mungkin nomor satu. Kalau misalnya kulit kalian kayak aku. Karena kayak kulit Asia gitu. Kalian bisa pakai yang nomor dua. Ntar kalau nomor tiga, empat, lima. Itu tuh warnanya lebih ke. Lebih ke pink, bronze gitu. Jadi mungkin gak bisa untuk highlighter. Kalau aku sih aku suka banget sama yang nomor dua ya. Bener-bener pas banget untuk aku. Karena cocok banget juga sama skin tone-nya aku. Kalau yang nomor satu keterangan. Yang lain malah kegelapan gitu loh. Jadi ini bener-bener highly recommended buat kalian. Oke. Oke. See you guys. Bye-bye. Dadah. 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 Bye-bye. Babak. gabakram. Okay, temen. So, this is it, our top 4 Karmart Asian Beauty Blugger Contest 2018 Indonesia. Dan sebelum melanjutkan ke babak penjurian, tentunya kalian mau mendengar bagaimana komentar dari para beauty coach tentang challenge terakhir mereka. So, dimulai dari Maya. Jujur, hari ini aku puas banget sama makeup kalian berempat. You guys did a really, really good job. Karena menurut aku, makeup yang bold itu agak sedikit. Mungkin bagi sebagian orang gampang, tapi sebenarnya sulit. Karena kalian harus pilih salah satu yang benar-benar pilih mata atau bibir yang lebih bold seperti itu. Dan kalian luar biasa, keren hari ini. Thank you, Maya. Selanjutnya, Frankie, silahkan. Menurut aku, makeup-nya mereka dari teknik dan skill udah ada kemajuan banget. Yang pastinya, yang aku senang juga saran kita didengerin ya. So far, aku puas dengan hasilnya. Cuman kita tinggal lihat aja siapa yang nanti berhak untuk menjadi juara. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya, kalau dari Janine, apa nih komentarnya? Aku senang banget seeing you guys standing here. You guys shine. And you guys did great. You guys did amazing. I'm so proud of you guys. Udah, itu aja sih. That's the only thing I can say. I'm just so proud of you guys. Wow, boleh dong kita tepuk tangan buat kita semua ya. Luar biasa sekali. Thank you, Beauty Coach, buat komentar-komentarnya dan sudah mendampingi sampai sejauh ini ya. Ya, kalian berempat sudah melakukan seluruh tantangan dengan sangat baik sampai saat ini. Dan tentunya pasti mau tau dong siapakah yang akan menjadi perwakilan dari Indonesia untuk menjalankan Karmat Asian Beauty Blogger Contest 2018 ya. Dan langsung saja kalau gitu kita masuk ke babak penjurian. Di mana para Beauty Coach akan langsung menentukan siapakah yang akan mewakilkan Indonesia di ajang internasional. Nah, untuk babak penjuriannya masih sama dari awal seperti kempen yang pertama. Di mana para Beauty Coach mendapatkan 10 brush masing-masing dan 1 brush bernilai 1 poin. Masing-masing Beauty Coach akan meletakkan brush tersebut ke dalam tempat yang telah disediakan. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke babak penjurian. Boleh dimulai dari Maya, silahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di tangan saya sudah terdapat hasil dari penilaian para Beauty Coach. Dan sebelum itu, I would like to invite Mr. Wong Wiwat Tika Kirikun as Assistant Managing Director Business Development of Karmat Public Company Limited. Kalian berempat sudah sangat luar biasa di kompetisi kali ini. Namun, tetap hanya ada satu pemenang yang akan mewakilkan Indonesia di kompetisi level Asia tentunya ya. Dan tentunya, orang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai 12 juta rupiah. Namun sebelum itu, kami akan mengumumkan dulu siapakah pemenang dari juara keempat. Dan juara keempat jatuh kepada Jessica! Congratulations Jessica! Sudah memenangkan juara keempat! And Mr. Wong Wiwat, you can give the present to Jessica! Dan juara ketiga jatuh kepada... Vineska! Congratulations Vineska! Tersisa dua nama di tangan saya. Siapakah yang layak untuk memenangkan dan menjadi perwakilan Indonesia untuk maju ke level internasional, yaitu Asia? Menurut beauty coach, kira-kira siapa nih yang menjadi pemenangnya? Apakah Shirley ataukah Caroline? So, saya akan mengumumkan pemenang pertamanya dulu, yang akan menjadi perwakilan dari Indonesia, dan akan mendapatkan hadiah senilai 12 juta rupiah. So, the winner is... Caroline or Shirley? So, the winner is... Caroline! Caroline! Oh my god! Congratulations! Ya! Buat teman-teman ku yang dari Indonesia, please help to support me di Ajang Asian Beauty Blogger Contest se-Asia. Karena aku butuh banget dukungan kalian, supaya kita bisa mengharungkan nama Indonesia. Biar aku. It should be me. The second winner is... Shirley! Congratulations, Shirley! Ya, kami telah menentukan siapa pemenangnya dan siapa pula yang mewakilkan Indonesia di Ajang Internasional nanti. Dan dengan demikian, berakhir pula acara Karmat Asian Beauty Blogger Contest 2018 Indonesia. Tentunya acara ini akan berjalan luar biasa sekali, karena adanya dukungan yang luar biasa dari Karmat. Dan juga terima kasih kepada para beauty coach kami yang telah membantu acara ini. Serta kepada Teori Hotel yang telah men-support acara ini juga. Dan saya, Ling Stefani, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi, An. See ya! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!